Sehingga pertengahan main, ya baru ngimar, kena plak, ya mencelep, dah selimu. Acing ini lah ngancel gitu. Tadah, nih, gini. Ih, polong. Keles kan juga di cedungan sih, loh. Tapi dikeplak, bukan di cedung, dikeplak. Gini pun dike sebenarnya. Waktu Niko, Tiang memang berhenti, rencana, mau ikut lomba. Karena terakhir, yang bagi Tiang, terakhir Niko di Tamanayun, kan. Superstar tuh? Untuk adik-adik memang besar harapan Tiang, agar tidak sampai putus tradisi. Terutama dalam, bukan hanya dalam barong aja, konteksnya dalam seni, kan. Iya. Agar nggak sampai berhenti, karena kan sekarang itu kebanyakan seni itu dipakai lomba, kemudian takutnya nanti ada percecokan, jangan sampai seperti itu. Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat datang di Jejak Pendapat. Selamat datang di Jejak Pendapat. Harusnya jeneng, mungkin beli unak nawang, nih. Bawahnya, suatu nyaksinya, apa-apa? Nggak. Nggak. Apa, Nek? Nek, pembun, 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 pembun. Pembun, pembun, pembun. Dikenal di Galang, Jumnya Seniman, mudah di Bali, masih nunggu. Nunggu nih, viral! Terkenal. Terkenal. Pinar terkenal. Mudah, datang berbahaya. Sang sot. lokal jenis dari Ubud tepatnya di daerah ini adalah lagi hit-hitnya sebenarnya nanti teman-teman mungkin nanti baru tahu ya perjalanan dibalik semua proses gininya semua proses lombanya dia dan jawa kenangan komiknya waktu lomba jauh di Nesa Ubud Posis Cup 2013 eh 2010 10-10 satu-satu-satu aneh kedua tiang juara satu kubrit juara dua-dua dua kali diambaran oke kalau Ragon itu di viralnya di sosial media Hai karena pentas dimana-mana terus nomba kenang bapang barong yang perstar komin seputar di tukang soketnya sebelum sejauh itu temen-temen ya mungkin beberapa orang sudah tahu komin dan sebagian besar balik pada umumnya belum mengenal sosok beliau ya begitu karena ini apa ya salah satu talent muda Yes yang mempunyai banyak talent-talent-talent multi-talent kemudian beliau juga pengkaderan dan regenerasinya di umur sekian juga sudah aware terhadap generasi-generasi yang yang mengikuti jejaknya dia ya banyak sekali gitu inspirasi dari inspirasi dari inspire-nya baik becoming sempurna hai kemanis kenyaman oke sebelum itu perkenalan luming nama ming dan nama ini sempurna eh mas tadi tiang kembali di Saputra najin detail di SSN siap 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 ini bisa dibilang selaku selaku niki selaku seniman muda sal hubur demun khusus nih di Gia nyarnat ya ah itu nanti akan menjadi ujung black bagiannya berbicara calon-calonnya niki awalnya Ming mengeringin bertanya sebagai temen nih gak berikan orang awam ya awalnya minta berkesenian itu dari dulu tuh memang ada darah seni di rumah nih apa memang keinginan sendiri itu bagaimana Hai kalau darah sendiri sebenarnya enggak ada kalau darah merah ada dari ktmk kumpi juga dulu seneng lari main gambaran juga kak kemudian bapak di diang nah kemudian sekarang menurun ke diang alirannya turunan seni itu ngalir memang mengawali terjun tukang kenang apa bagaimana apa menari malu sebenarnya tiang dari waktu SD sih sebenarnya menari Niki ingat di tiang awalnya nike tiang kelas 2 SD memang dari kecil sih tiang nike temen ngigel menggambal memang seneng karena dilihatlah secara fisik dumun winten lah adanya temen deh menggambal memang ikan memang akhirnya orang tua cenderung yang ke menari rumun diarahkan Oh di singapadu kari nyendang ragaan makin pakwir nah pakwir semoga dilihat ya 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 oh guru pertama ini itu ya aku ke sangar Saraswati ini sangat yang belajar di sana ngegel baris dua tahunan ngegel baris nah tapi segala kegiatan disana ngegel yang selalu ikut akhirnya suruh nomalah ngegel ya lemah dari baris nih ke iseng-iseng ngegel iseng iseng-iseng berat yah kalau nggak salah waktu ngegel disebut kayaknya yang mengadakan lomba tari ngegel baris ngegel dan ganyar ke tiang puluhnya juara dua karena ngegel iseng-iseng iseng iseng kan juara dua ya iya jadi ngegel iseng ngegel juara dua ke mata di baris waktu ngegel SD akhirnya berkelanjut di seni tariming apa bagaimana setelah ngegel karena yang namanya yang masih lapil karena anak kecil kan otomatis pemikirnya ngegel pang onyang tawang gitu modelnya pang onyang tawang ini wajah lah mengenang-makenang ngegel bukan dari guru siapa-siapa atau dari orang siapa-siapa langsung yang dibeliin kenal oleh bapaknya nah karena saking bahagia ini setiap hari lah ngegel kenal nah secara yang tidak yang sadari bahwa tangan yang ngegel mampu dia memainkan motif-motif lah atau apalah nah ya meskipun motif nikah belum terbilang sempurna kan ngegel 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 akhirnya yang belajarnya tanpa guru jadi bisa dibilang atau tidak kita awalnya atau tidak memang alam yang berkena berarti dari 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 keluarga sendiri orang tua sendiri mendukung penuh ya iya dalam potensi yang sudah kelihatan dari coming waktu kecil itu sudah didukung penuh sampai diarahkan sampai dapat di fasilitasi Oke 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 kenal yang pertama yang memakai itu masih sekarang masih masih yang simpan dengan baik karena niko kenangan yang nilainya yang besar namaskupun kenangan terkungkung ngenang kan yang penting nilainya historinya kenangan ukur normal tahun kecil-kecil itu pun manideh ngegenang inget yang manideh ngegenang ceng ceng ngelawi kenang cini karena jang kan sing Oh si belia taksu belia ngopo kenang jang sing kepao dasket bakar ceng berkesenan bis alat musik jadinya langsung karena terlalu demen aja kenang dari kelas 4 SD ujian niko Kenang terus selainnya Wintang lomba ring gyanjar niko radioglora niko di Balai Budaya juga di dalam hal yang disuruh ikut lomba kan suruh ikut lomba orangtua yang semangat mendukung nah setelah niko ikut yang lomba tapi waktu niko wintang masalah masalahnya niko orang tua dia kecelakaan bedas bungnya warang rumah orang tua karena orang tua kecelakaan bapaknya oh Niko koma sempat koma sebentar dan sampai petahkan tangannya gitu akhirnya wenten jasa Ragaanek Pak Mangku Ganro Niko dari rumahnya Tia selaku bende sawat unikau Rakanelah yang memang mendaftarkan titian ini sangat memandang support tapi Ragaanek pernah di luar yang oke oke bentar dulu ini menarik nih artinya sampai Pak Ganro itu sudah sedikit agak nyentuh beliau yang sudah almarhum artinya di luar dari lingkungan keluarga lingkungan di luar keluarga tuh ternyata mengepot koming pada saat itu apa yang memotivasi beliau sampai mengepot yang saya ngayah di Puro Niko kan dilihat potensinya dari yang kelas 3 SD Niko yang mekenang menemukan di Puro kan sesuatu nilungu Niko bekerja tampil untuk ngayah link dikomun yang banyak mendapatkan pengalaman karena kan yang pekat dengan pendengaran Niko Niko yang membuat yang cepat artinya daya tangkapnya di angin dan Niko yang membuat yang tuh ah coba nih itu modelnya coba nih akhirnya nak lian engan kenang eh karena diang pustut yang waktu Niko kari jenik nak lian engan kenal yang nampak di belakang gitu oh oh yang tadi abang kenang amul yang link ya cuman sekedar jalan mendengeng tapi angsel itu bawa nawa ya ampun ampun sampai yang link karena sembang mengenang link dia nah pas rumah dong ini pas rumah tuh bapak bapaknya keselakaan akhirnya di berlanjut lumayan ya berlanjut jalan seperti biasa dengan kondisi bapak di rumah sakit ya cuman ada sedikit beban kan karena gua tidak didamping oleh orang tua ya 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 enak karena penampilan yang kurang maksimal yang manjuara dua waktu Niko manjuara dua yang juga tengerti waktu Niko karena beban ya terus ada berpikiran bapak sendiri tapi semak apa kurang maksimal ya kurang maksimal maksimal aja karena waktu yang maksimal Ane Loma kenangan Niko Jepat ini ntar kebupaten kan buka-buka disbud di radio gelora nengadang sekolah antar apa perso bebas bebas umum nih tapi Jepat yang mendaftar Jepat kini mendaftar Ejak limon yang mendaftar limon tapi ini manjuara Niko empat orang ya oke 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 nah itu kan sudah berjalan dari sana Oh yang mempikirkan setelah Loma itu kan udah dua potensi yang Ming buat kalau punya nih tari dan mengenang mengenang pada saat di pada saat itu langsung menentukan pilihan mau fokus dikenang atau masih berjalan dua-duanya cuma fokus dikenang setelah Loma itu nih fokus dikenang karena kan ada unsur kok bisa manjara dua kok senjara satu dulu kita model kan kita anak-anak kan iya pasti masih masih ada motivasi nah mulailah agak memanas sedikit ya agak-agak memanas tujuannya itu biar bisa mencapai maksimal gitu teruslah mengalih terus-terus latihan-terus latihan dengan diri sendiri latihannya bukan dari orang kanat yang seperti omongnya tadi gurudeng lah kita lumayan dungu Niko kan enak kewah ngalih tukang-kenang jilid kan kewah Niko iya pada tahun Niko memang langah dan jenik Niko iya pun yang pertama di daerah bodo dia pertama berarti guru secara mengkhusus ke personal itu enggak ada ya emang nggak punya terus pada saat itu fasilitas video ada video barong dan barong dan YouTube belum kayaknya 2000 beda aja udah 2010 dong ah ya barong cilid not 2005-an-2002 2005-an-2002 untuk kenang ya 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 so akhirnya berarti memang meninggalkan tari jadi nih apa gimana dia meninggalkan nari waktu nih karena karena postur tubuh udah mulai membesar dunia ke nantah karena keturun atau aku buat tidak mungkin bengkel-ngigel ya dalam model oke ya karena beban tubuhnya ya mukoh yang mungkin dikawin dan bodohnya yang jauh-jauh yang kayaknya cara mempeleng aja tidak menjadi indikasi pertama ya seharusnya kan Gintan ya tapi lebih konsen ke kawetan lebih besar dari kawetan bukan karena fisik kan kan waktu nikah masih menentukan dosnya iya masih menentukan artinya fisik itu bukan indikasi pertama karena militeri ya 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 berarti mulai ke teman-temankan dominan pada saat itu ya 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 dan terakhir ini sorry agak sedikit cepat nanti tarik lagi ke belakang rilih dengan dari itu ya berduk pengennya nih wik iya kan oh ini pernah pengen bukan jauh pintar tapi sekedar bisa-bisa bisa lemar ya semuanya semuanya Oh kenapa pindah sing berpikir ah postur ini karena sebelum dupeng nih kan tiang terjunnya di barong dumun dari sempi karena sesuai ngenang barong jadi ini tertarik lagi itu juga ingat juga ingat ngenang jen haken banget ya uang sempi nah kan rumah bapak nge rong ming ngenang itu di di kapan dong ditangka padi umur berapa Niko set umur mengenang barong niko setelah.. setelah SMP nih selama sempur dari kokar nih kok sekelahnya di kokar ya ya di kokar ya 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 Uyumnya Kokar Barong ngesin ga ngigel barong eh telah yang tamat SD yang belajar ngigel barong tadi SMP? Iya SMP. Belajar nih kalau baru nih kurang lebih dua tahunan nih kalau Uyak tapol-tapol jinyuh nih kan Nabi? Oh iya, kesimpangan ya satu. Paso-paso ngelawang nih kan Nabi? Aduh ini membuat bayar tarik yang sangat besar memang. Berarti Nabi, intensitas dia dari kecil itu memang hanya berkesenia aja. Bermain dia berkesenia. Bermain dan berkesenia, karena kan dari awalnya orang nangkin kombing tuh kadang kan ada yang sampai terdekatnya bareng, ya bareng tuh. Ini kan sampai yang orang pung-pung bisa ada. Fasilitas terbatas, oh sorry tuh saya nyita bilang terbatas seperti itu, dia mau tidak mematahkan semangatnya untuk bermain. Bermain keseniaan bareng itu sendiri. Dan berarti luang lingkup pergeraan mie waktu kecil loh, memang berkeseniaan aja ya. Saya mau kena ngigal, saya mau kena gitu. Untuk hal-hal bermain yang lain tuh jarang. Jarang. Tapi sempat juga masih kena aja-ajakan temen kan. Cuma presentasinya minim. Iya, 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 iya. Wah, sini buat outputnya kayak gini aja nih. Oh iya nih, Bapak Barong ini sudah naik, ada gede guru nih Bapak Barong. Iya Bapak Barong ini awalnya udah lawang-lawang sih nih ke, udah coba-coba masih nih ke. Coba-coba, kemudian di saat yang masuk SMP, ring tepungkang nih ke, Nika disuruh mewakili Lomba Bapak Barong Bangli kayaknya, tingkat anak-anak. Hah, di PKB? Di Bangli. Oh di Bangli. Di Bangli, Lomba Bangli. Itu dongkang, Lomba itu SMP doang. Tingkat SMP. Oh, tingkat SMP. Wakili sekolah berarti? Iya, ngakili sekolah. Oke, 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 menarik. Kok sana? Ke Bangli. Waktu Nika minyam kayaknya barong di Sinopadu, disewakan barong Nika disewakan. Buntut, buntut. Barong ngukut. Ngajak ikut? Iya, ngajak ikut. Ikutnya SMP juga? Ikutnya SMP juga. Tukang kenang, eh, apa, gambolan SMP disana? Bawai dengan? Oh, udah disediakan disana. Oh. Cuma, ee, cuma barong sarang tukang kenang aja. Nika mau kesana, ke Bangli. Berarti ming sing kenang dari situ? Nya kenangan dong? Waktu Nika, Wenten, kadek-kadek siapa kadek namanya? Udah lupa dia. Udah jangan ketemu sekarang? Udah pernah. Udah pernah. Oh, yang kian hidup pergi. Cicet. Udah sebab kelau, gini. Sudah tahun dah gue. Masa berapa? Isang juga Nika boleh juara dua. Barong. Ini sih. Tingkat anak-anak. Tingkat anak-anak. Tapi borong-borong dewasa. Tidak lagi mau anak-anak baru. Oh, memang anak-anak. Ini, ini, ini. Ini saja, bro. Ini, ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. Ini ada kaca. Ini tuh. Cenek, cenek. Emang barong cenek. Emang khusus ya, anak-anak. Lomba di sana. Abisanya keteranak ini. Waktu itu lomba barong di Bangli. Menjadi keterusan dengan lomba barong. Iya. Ini, kan ada bunda doasnya. Ini kok, kan ada bunda doasnya. Fokusnya. Wah. Karena saya kan kenalnya, ketahunya koming itu di tukang kenang. Iya. Framing-nya dia kan kenang. Iya, iya. Framing-nya kan kenang. Karena gue setungguhnya di sebali itu. Komin. Mapang kan? Mapang, iya. Wih, bisa Mapang, iya. Gitu lah. Timbul pertanyaan gue. Ini namanya memang tukang Papang, iya. Gitu. Lah. Mungkin gue namanya kenang lagi gitu. Iya, iya. Ternyata di baliknya perjalanannya sejauh itu. Sampai Iloma dan segala macamnya sudah pernah dilakukan. Iya. Wah. Gue ada pokoknya memakai as tupeng pun kaget, iya. Eh, iya. Ini ternyata lah itu kenang. Basic-nya pun nari. Ternyata. Nah, gitu. Nari, ternyata. Dan dia pun beberapa kali itu kan kadang jarang mempublish. Jarang. 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 Tapi di balik itu banyak orang yang tidak tahu. Bisa ini, ini, ini. Gitu. Itu pentingnya kita ngobrol langsung, iya. Kalau di sosial media, tak lihat kan dominan mekenang, iya. Publisher-nya, iya. Dominan mekenang. Karat kan ngenah ya, makanya. Guys. Di kemarauin, kayak di jet. Lu, 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 lu. Iya. Sebenarnya prosesnya dia seru itu sampai jenjang, dia ikut. Berarti ini kan intensitas lomanya besar ini, wih. Iya. Dan dia itu adalah angkatan pertama superstar di teman ayun. Oh, Mingho. Hah? Kan ada lomah Bapang Barong superstar di teman ayun. Oh. Dia angkatan pertamanya. Oh. Ada cerita yang kemarin-kemarin dulu lah ya sama tukang Bapang gitu. Yes. Dia superstarnya di teman ayun. Itu kan yang gak superstar ada. Yang superstar ada. Dia yang angkat teman ayun. Bapang Barong. Mekenang. Mekenang. Oh. Nah. Selama proses lomba, Ming. Hal yang mengecewakan anda gak, Ming? Hal yang mengecewakan ikut pernah sih. Selama proses-proses. Mengecewa dari proses, latihan, hasil ABCDE-nya. Pernah sih. Yang dari tadi kan isang juara. Sang maksimal juara. Isang ben juara itu. Ini kayaknya. Ini berjawa apa yang boleh doang? Nah, dari prosesor yang mengecewakan, Ming. Ada, Wintan, Wintan. Yang seperti sekarang, Ming menjadi, pertama bisa dijadikan evaluasi dan pembelajar. Apa itu misalkan contohnya? Eh, Niko salah satunya di dalam sebuah pemintasan sih. Kekecewaannya kan tidak sesuai dengan prediksi. Kita sesuai dengan prediksi. Cara misalnya ada, yang namanya kita itu di saat permainan loma. Niko kan di dalam perloma. Niko pasti ada saja hal yang mengecewakan. Terutama, masalah bayu. Bayu. Seketika di pertengahan jalan. Oh, biasanya di dalam gitu? Biasa. Biasa, Niko. Oh. Dan yang paling parahnya, khususnya di ngigel bareng di Muniki. Niko, Niko. Seperti waktu Niki kan Wintan loma antar komunitas. Pengbangli juga kan di pemelipuran. Ya, baru ini. Kan sempat fiur Niko di bawah tapi. Tiang kan nyungkling waktu Niko. Tiang ikutnya tuh? Tan, Tiang memang. Nyungkling? Ya, langsung naikin kaki. Dan pengsaruh kena-kena. Setelah terjat. Oh, bisa menyiasati. Bisa menyiasati. Tapi kan dalam pelahigalnya, Dadosnya ten-ten kena. Tidak di sana seharusnya. Seharusnya duduknya. Waktu itu tarung bebas? Waktu nikah ya, tarung bebas. Terung bebas. Bisa mau kesiap kan? Nih, langsung kesiap. Tiang waktu nikah dapat nomor undian kali, Niko. Sebelum tiangnya, Wintan jadwasnya peserta nomor satu. Jadwasnya nikah ada ngundang. Nikah kan ten pakai karpet Nikah. Hanya keramik Nikah di bawahnya baru karpet kan. Jadi keramik Nikah. Agak licin. Kena keringat kan pasti. Licin ya. Oh, sebenarnya itu perlu dinotize tuh. Sebenarnya. Kalau situasi sebelum mulai lomba itu, manajemen risikonya harus diperhatikan. Teknis lah. Ya, ya, ya. Kan terlepas dari, udah ngomong nasib dulu ya. Itu kan sebenarnya bisa diantisipasi. Gih. Main power tadi tambahkan lagi satu. Setiap pergantian nomor peserta. Cek. Cek. Benar, benar, benar. Harusnya kan. Harusnya ngulian do lah. Benar, benar, benar. Lian amulo artinya. Murni kurang maksimal. Penampilan dari skill dan apa. Itu kan ngusin persona. Benar. Oke, 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 oke. Nah pada saat itu, Ming. Ulu. Majora. Tahun. Oh udah keluar tau. Langsung dis seperti ya? Bukan dis. Karena waktu juga lebih. Pengurangan nilai. Waktu juga lebih. Ya, otomatis pengurangan nilai pasti ada. Oke. Kalau kita latihan kan kita nih kau, pastinya cek waktu yang utamakan. Pasti, benar, 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 benar. Ketika mengalami hal seperti ini kau, otomatis rasa emosi muncul. Agak konslet lah dikit. Kemal lagi ya. Bersih yang stabil kau emosi. Bersih yang stabil kau. Pasti ini kau. Oke, oke, oke. Jadi ini berpikir tadi nih. Tengah. 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 Ya, membawa kau. Ya, membawa kau oleh awal. Waktu. Iya. Pailah higal harus kena. Harus kena. Karena ragot keulung, otomatis sempun. Wintang jadah waktu tadi nih. Untuk berpikir. Tengah, tengah, tengah. Tengah hilang tadi nih. Higal. Menyiasati untuk memotong sih. Pengidang. Pengidang. Karena ragot dalam kondisi nega yang kutangi gale. Dandasnya gendap pilih pilih. Pilih? Mok aja joh. Waktu ya. Itu udah di animasi. Itu udah pilih lebih ya. Cepat lu aja. Cepat lu aja. Tapi secara profesional kan sampai selesai. Selesai. Selesai sih. Tapi perang tuh emang gitu. Harus kita selesaikan. Resiko kan pasti ada. Iya, iya, iya. Apa lah. Kendala tuh gak tau loh secara dari sini mana. Di atas panggung gitu. Iyess. Seperti apa. Oh. Mungkin ya orang orang bayun ya. Jog badan langsung gitu. Nge-dropping, nge-dropping, nge-dropping. Ada perbedaan ini nih? Power nih? Ya waktu nikah sih. Justru. Ngontrol dan hidang nih nih. Ngontrol tenaga dan hidang. Karena raga itu emosi langsung. Langsung bahunya emosi bayu ya. Karena raga spek. Raga untuk sekian menit nih ke. Di awal nih emosi. Karena. Iya, iya, iya. Oh penurunan. Penurunan signifikan. Jadi keliatan ya. Di akhir-akhir. Di emosi. Pasti nih ke. Siapapun di posisi itu pasti dah. Pasti. 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 Udah. Pertama nih ke. Kita menghormati. Aneh. Melinggih di. Sesuah nih. Kita harus jaga sikat nih. Yang biasa dengan ngigel. Biasanya ngigel. Biasanya ngigel. Biasanya ngigel. Biasanya nganteng tapal. Untuk bernapas. Jadi yang sesuah. Itu. Harus kayaknya. Gondk Direka bernapas. Otomatis pun. Yang nge-gal barong. Antara ngigel barong biasa. Seseah. Lebih dominan ngoyong. Yang nge-gal sesuah. Karena tapi. Tan bani terlalu ngerah. Tan bani. iya publiknya dan jadi iya secara sesengah secara bersentuhan dengan bahasa lakanya ya 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 itu ya tapi tentu untuk apa ilah eh apa igal tetap sama lo Niko tergantung tergantung gendan sih sebenarnya tergantung banit yang bilang permintaan tergantung sesuane tergantung sesuane bagi Tia Niki oh beda-beda nih ke apa nih iya 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 abahnya menten beda kadang-kadang menten sunan seperti dulu nih kalau sesuankan dominan untuk pundut ah bukan untuk ditarikkan dominan oh ya ya dan sunane buntar otomatis ternyata ngibar dan kita ngotomatis pilah di peten dan yang iseng guluk dikatakan ya hanya buntar diatasnya kan kebanyakan gendan disesun dan makanan ini dan maka pikirinnya tadi pengurangan Oh ada kenan-kadang kirinya dengan dia di dog-lok Like nyawa Tessna kiri tetap cuman di ngimar kita misalkan nikel tengidak lurus gitu aja dineken ngelih pajang lurus ya ya itu perbedaan tersebut secara apa namanya tuh sakral sakral ya 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 gini perbedaan kalau menurut sesunan itu secara fisik kalau secara fisik yang sering mengikuti dalam artian keinginan ide akan dianggul misalnya ya kan pasti sering banyak-banyak sering konteks kontek batin nikel bagi tiang nikel ada kenapa yang sering mengalami seperti contohnya sesunan nah tentang jauh diang menyebutkan umur dikiring bongkasa kita modelnya ya kan tiang karena terlalu sering yang ayah mereka kan jadi berat itu pernah dia rasain kalau bayu gede waktu ini berat itu sehingga tidak bisa waktu ini ke tonton ngidang maksimal di bawah semangat ada lagi oke oke ya pahamah juga waktu ini bayu diang nuk tapi seketika hidung memang power mengkluar dari ini kita itu model tanpa diang sadar ini kok tetap-tetap Niko selama mundur Niko jok gede di lah bayu aja elah di kita model asal asupan udara di dalam jok maksimalnya kenten pernah enak wau kan sering tapi pernah wau 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 kan dia juga ngasang kan ada ini seperti itu kan nggak bisa kita mengen kita bahasa juga setuju juga setuju om istilahnya apa ya dia yang mengalami dia yang berbicara dalam dalam kapasitasnya makannya ini yang mapang bareng untuk mundur sesuuniko tenngidang ngandalit bayu gede apa yang paling penting selain yang kedua Niko ke Niskalo nya kan Niko yang SOP kontrol Oh ya SOP pasti nih kan Niko yang memang ada puasanya sebelumnya puasa sitan puasa makan memeh enggak makan daging maksudnya pasti tapi mau bersihan gitu mwintan itu udah kalau mwintan itu udah kalau belum tanpa nih ya benar-benar kan udah nupeng juga ya nupeng juga ya nupeng juga ya 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 manung masih bisa jangan salah dulu tiang waktu-waktu SD seperti Niko dah tiang lah nah istilahnya pondok kan dirumah Niko wintan halaman dikit eh orang-orangnya setiap hari mwintan timpal ajain kita aja jadi dan menggigal menek punya soto nggol 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 gelur-gelur kita cerita ada-ada oke bisa dikatakan dulu mungkin Anda motivasinya dia sendiri ya eksplorasinya bermain otak kanannya itu produktif langsung bukan melalui visual digital dia mempraktekkan langsung cara nggak langsung itu imajinasi bermain di tuntut sel sarap itu aktif 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 berbicara tadi SSN tuming tuh kerawetan apa tadi kerawetan kerawetan memang mendalami di bidang itu ya yang lebih mendalam karena bagi tiang Riko lebih gampang ngenah waktu dulu kan ngenah dia kan anak tanda kerasnya dikenal dikenal ya saya kenal ini tapi berangkat dari berkesemian ya Bapak Marung yang yang gini nih yang mungkin baru-baru jantawan dalam dalam konteksnya bermain di kan ada sih bestnya di salah satu posisi itu kalau bestnya sih dikenal memang Oh dikenal bestnya minyak sampai di superstar kemarin di teman ayon Ju kenang juara satu bayon-bayon kenang momen di momen yang tidak terlupakan selain sebelum juara di teman ayo apa Mie momen yang pada saat itu karena itu kan angkatan pertama Ming hati sorry di Bali Tumen ada nomor superstar gitu kan di teman ayo yang pertama kan ya gimana tuh pengalaman minto yang yang mungkin nih perlu highlight yang yang tidak teman-teman ketahui kalau pengalaman sebelum di Taman ayun sih tolong sama kena memang enggak belum sih waktu nikah punya pengalaman buruk untuk mengenal belum ya lancar-lancar aja ya lancar-lancar saja oke ngeplak kenang di bolong di panggung kalau untuk lomba nggak pernah seperti ini tapi kalau ngayah pernah pernah ya Waktu nikah kalau nggak salah di temgkulak kayaknya kenang tadi tuh benar-benar dan besnya dan enggak karena karena beskeng akan karena dua-dua nikah kan mood memang bagus masih ya 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 mana ada hujan lah sebelum nih enggak mohon kan tapi entah kenang kamu hujan atau nabi dia senawan tetap mainah memang merasa kok kenang betoneng bahwa kenalem maaf kan kita tahu dari suaranya dia ya wang-wang pula kan sehingga pertengahan main ya baru ngimar kenal pak ya mejelek das limo kan cenggih lah ngantil gitu ada nih gini long ih polong kelas kan jadi dikeplak nih bukan di cedung dikeplak mengantin langsung langsung nganti kenang dan kenang lelamat banget kenang tiga-dua nih kenang-kenang gitu kanan temen dan kenang tuh nih kau tuh jemaah di beli banyak diar-baru diantil nih nih yang wang-angu karena gede woyuk langsung hilang langsung hilang dalamnya udah berapa kali pernah sendiri kalau enggak salah di empat kali tiga kalian pernah 4 kali membedah ngenang, tapi saya ngenang ming, ming itu sebenarnya ke sisi bayu itu memang punya por lebih dalam bidang itu apa memang ming dari dulu tuh kayak saya memang memporsir tenaga saya disini gitu. Sebenarnya nico sih karena nih, karena kalau kita nico bermain kenang otomatis semua suara kita kenang nico, sami suara-warna suara dalam kenangan nico harus menunjukkan ya kan. Oh benar. Kita dituntut untuk main pang jelasu nyamunyin kenang. Ya pung pak. Seketika kenangan nico tidak sama seperti yang kita prediksi, otomatis aku ngaling-ngaling. Seketika bebakat warna suara nico, memang kelemahan kenangan mungkin nico kan jadi ini bedah ya atau gimana kan. Biasa nico. Bukan ragu nico. Bukan murni kata power gitu ya. Kecuali kenangan tiangan memang tiang pakai memang nggak pernah bedah. Memang nggak pernah. Karena ming sudah bayun ming bertawangnya, omongkan batas power, kemudian ga hanya kenang bayu pengisian bayun ming. Tapi kalau kita bermain nico, batas nico memang harus ada. Ada ya? Harus ada nico. Harus ada batas. Sehingga 100% ming ngusung power ya? Nggak pernah. Justru yang ngidang bin, lagu dotonan santai ini mau kenang. Tapi mungkin kenang mau ngecepet gitu. Wih? Oh ada terniknya kan? Ya kalau ternik pasti ada. Iya, iya, iya. Dho aja kita ngecah ada terniknya. Mungkin ini nggak ngecah. Coba jadi ngecah. Gitu lho model. Iya, 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 iya. Ngecah ada yang gua. Oh ada ngecah. Di tape saya ngecepet kan. Oh gitu. Banggal, bangun. Ngecepet, di tape. Benar ternycah ya? Hahaha. Seri cincin. Hahaha. Ini bahagia gomeng, gitu. Ngecelek itu gak apa-apa. Gitu. Gitu, gitu. Gitu. Gitu, ini gak apa-apa. Bencaba. lagi satu nih sejauh mana mengayah di Bali itu sudah pernah ke desa-desana ataupun suatu kompetisi di sini dimananya apa-apa semua Bali tempat yang ngayah memang dari dulu kau pun semua tempat sih seluruh kabupaten ya seluruh kebleleng udah udah pernah negara pernah kerasam pernah kenapa saya bertanya itu tadi ini tes mental itu udah berada di tempat itu sebenarnya kalau berbicara besiap 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 fisik dan rohani itu besiap karena tiang cenderung ke pengalaman kalau tiang kan karena tiang nika tanpa guru jadi tiang nika perlu sangat perlu pengalaman kemauan waktu tiang motivasi kan jadi di jodoh nak misalnya odalan oleh nengahnya tiang paling semalu pasti itu loh pasti kojek pasti kainelian bisa kutangnya gitu loh tetap tiang sepenuhnya dojek itu masuk dan kutangnya daswo masuk SMA kuliah waktu SMP terus bolongan di absen setiap semangin di BK gengak ya kalau di kokar kan memang udah bisa dibilang nah oke ya oke kok akan memang di bidang ya di bidang ya di toleransi lah ya SMP kan belum iya 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 kabupaten yang daerah yang paling terkesan nggak ya paling terkesan paling terkesan dia nyarni selain dia nyarni selain dia nyarni ini ke baju rumah biasa yang paling berkesan waktu nika di celonarang di beleng sih di pomaron waktu nika celonarang mengenang iya mengenang apa yang membuat terkesan terkesan waktu nika memang disana nika kan bisa yang bilang haus dengan liburan celonarang dan dipara jarang aku ya seketika ada pertunjukan seperti itu bayangkan nengkeng nak bubali drama pada comment dengan setelłe gitu menek ditukti bentarado Hip Hooto.. ..gitu Aceh tepati yang dorang ab~~ E iya 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 ika an всегда Bye bernyak nya di tengah kala se nggd iya 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 jadi ini nah semangat nih ke full waktu nih ke sedangkan penabuh juga waktu nih ke tidak semua yang tahu karena beda-beda wilayah oke tuh dia jenis waktu nih kemudian kemudian teman jok main langsung Oh iya Madong nih ke cuman dia kan karena memang waktu nih ke udah bisa dibilang udah dapat pengalaman sebelum-sebelum tinggal jalan langsung ngomong jalanin tukang Bapang tukang Bapang nih ke waktu nikah kebetulan Pak Manmul nih ke dari sana lah Pak Manmul nih ke teman aja dianggih tuh Oh iya kan ngayah dumun ten ajaknya ngenang nih Wih teman nanti waktu nikah kan iya ya ya kamu jadi seng Bapang kembali lagi gua menariknya Gini cup yang gue nortisially mengenang dan jedogdajak keplaknya apa nih yang keplaknya wajar tukang kenang barong tuh ngeplak mangan memang wajib sih teman karena tun dengan manggasal ya ngede tengah jilimoteng hebat ya no jendet tengah ngede 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 setiap pentas setiap makanan pentas-makanan itu selalu menguncurkan itu kalau Nikon gini sih sebenarnya Nikon ten ten pernah memikirkan Nikon seketika aja nyak ya jalan kita modelnya dah buah kokol ngale lah dia ada sing memang ternyum nyak ya seketika mood kan kita menyesuaikan juga eh apa nih misalnya tarian kan misalnya seketika nyak ya ah nih coba kita modelnya nyak dia masuk kemul gitu tapi insting kita memang harus kuat kan kita tuh main jalan tuh harus mikir orang malu orang pesuang ya oke telah terus kita buat dulu di dalam dalam pikiran dalam pikiran baru kita implementasikan seketika tidak sesuai itu ngeras 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 dalam artian ngelagas gitu loh ya ngelagas ngejauh kayak bawah gitu tapi tangan Nikon nyak ya kemulam laku gitu konek bayo nyak ya kemulaku gitu nggak sampai mau bludut tapi bludut pernah sih kalau emang kenang resiko-resiko kalau orang yang benar para penabok itu mungkin mendengarnya beda ya orang awam kadang kan karena lihat lebih itu lebih keteknis kalau boleh tapi yang dulu sempat keliru sih tentang hal niko pernah yang mau menganggap bahwa hal niko adalah sebuah kesalahan sebelum dia masuk di kokar yang tanpa guru kan tanpa guru jadi otomatis hal yang yang sudah terbiasa lakukan jejak yang disalahkan Oke ngerti setelah yang masuk di kokar bahwa hal itu dibenarkan aja di yang semakin kita semakin semangat untuk mesuang pola-pola barulah atau mungkin gerak-gerakan barulah ke-tenderti Oh itu niko kan guru kenang ring kokar niko kan Pak suwi jasa raganya besar sajana jatian raganya full memberikan support bahkan temen-temen ke semua yang dipakai patoan yang ngidang kalian semua seperti ini Oh karena bisa memanfaatkan suara kenang yang memang ada di dalam kenang itu sendiri kenten pung kanan pung kiri detenandiknya gitu tapi misalkan oke dikumpul yang disebut dengan warna suara suaranya semua mobil malah bel semuanya pang normal ya pang imang gitu kan kebanyakan makin kalau kan kenang niko warna suaranya dia kurang tapi kemampuannya udah asalnya bajak mau keper dia selanjutnya model semuanya suara nukang ke kebanyakan yang kenten makin ya ya setuju sudah benar-benar benar-benar berarti perlu digali lagi itu ya eh perlu dilatih lagi yang misalnya lomba Niko onyang patuh juri lainnya paling ya pasti ada salah satu kekurangnya iya benar-benar yang patuh jauh nyanyi jadwal ase 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 nah sampai sekarang menghinyak PKB 2019 Yes kamu punya kemarin yang kita ngobrol dan emang kenal oh komi nggak kenalnya waktu itu lumanya di dikisir namo-kisir 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 namo kemudian masih bisa penilaian Oh bisa bisa sampai ke sana bisa prosesnya sampai kewakili ini sebenarnya waktu Niko yang memang berhenti rencana mau ikut lomba karena terakhir yang bagi tiang terakhir Niko di Tamanayun kan Superstar tuh Superstar Niko bagi tiang udah terakhir udah cukup untuk memvalidasi ya kemudian makin tinggal menuangkan saja kepada adik-adik dan generasi-regenerasi ya oke 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 cuman waktu Niko memang kebanyakan temen Niko agar tiang kenapa nama kan ah nama-nama biar pangbin lebih gitu ngenahianya gitu waktu Niko awalnya dia menolak sih kedua nama panitia Niko ngidang miliknya nah pikir-pikir melunah gitu yang rebogen nah sama-sama teman-teman sangar juga kan cobo suut barang lumaki adalah istilahnya cuman wenten juga masukkan senuh murray ngidang ranggen gitu udah jadi ini mengikuti sarannya beda mesin pikir-pikir tonin kembinan dot sembarang besi ngidang-gidang umur oke makanya tiang unge baju dan berdasarnya dan dorongan dari teman-teman juga ya yang keras juga di Singapadu yang keras harus barang-barang ya banyak-banyak yang disana nah dari latihan yang disana Niko tiang mempunyai hal yang baru hal yang baru dan unik kenapa dia yang bilang unik karena bagi tiang belum mengenal ada ciri khas masing-masing desa model kulit Singapadu kan memang kental ya dengan barong seketika dia masuk ke sana Oh nek wang nih berarti dia harus ada fase baru perubahan dan dosnya seketika tiang ngokil pikapi harus ada beberapa fase baru nging-nging tiang demen ya karena tapi tiang memang ingin tahu hal-hal yang baru seperti apa sih ya ya pengetahuan-pengetahuan baru apa sih bedanya dari yang tiang sudah jalankan dan yang baru nih apa ya betul Oh ya 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 bener-bener ketika tiang masuk ke sana tuh ada pola-pola baru ada masuk-masukan banyak juga masukkan dari sana Niko akhirnya tiang mencoba menjalankan yang yang baru ini enggak sih cuman tiang belum bisa sepenuhnya membawakan seperti tapi kita modelnya yang ciri khasnya di Singapadu ya dan karena dia akan punya punya ciri khas dan Singapadu punya ciri khas memang kalau kita besatukan Niko memang agak sulit dan karena yang banyak merubah-merubah pola sedangkan yang mainnya biasanya improv kita modelnya ketika seperti Niko harus mempatok ada strukturnya agak sulit gitu butuh penyesuaian yang panjang yang waktu sedangkan waktu memang udah sepatutnya waktu nikah latihan kalau enggak salah enam kali tujuh kalian kayaknya enam kali tujuh kali ini persiapnya kalau persiap ke sana Niko juga waktu Niko tenter lalu sih waktu Niko kan karena Niko pertama pertama PKB ngadang lomba barong-barong ya jadi tiang tidak tahu bahwa ke semegah ini itu model oke kupurianya enggak tahu nggak kebayang seperti itu ya memang kebiasaan diang seperti Niko gitu seketika tahu gitu ya ya karena tidak ada barometer di duyong ya sehingga ada pionir di dukong kan berat itu sekian lama katanya ya tahun berapa tuh udah lama sekali terakhir di gunacok sebuah tahun 2005 kalau enggak salah itu sampai ke 2019-19 tahun dan Bianyar dapat dua satu persiapan yang paling belakang dari estimasi waktu paling benek ya 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 persiapan semua pantas kaget dan dari persiapan benek tuh coming bisa meraih di posisi tiga itu bagas ya satu ya ya monot memang monotnya dua ramad met ya memang kalau kita lihat seperti cerita demuli kemarin dan komin juga bilang persiapan yang lain sudah ya sudah matang sudah matang kita baru ngredak-ngredak mulai latihan ya 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 bertinggal main di tempat tapi pada saat itu ada kegagetan aduh merasa bahwa ya kita kurang siap kita kurang dan Tiang Niko kan membawa ciri khas lain ini bukan mau membawa ciri khas Tiang sendiri ya karakternya seperti kata belkacut tadi bener apa namanya itu Qiblat kita masih kalau cennitoten barometernya kalau sekarang kan dari tahun sebelumnya kita bisa belajar apalagi ada kriterian kriteriannya jauh-jauh beda ya tinggal mau ya kayak tahun sekarang bocoran dari kebudayaan mungkin ornamen satunya dihilangkan cuma masih di barong dan ABCD nya bener tapi struktur barongnya kan masih Oh nino ngidang atau lini bener-benernya masuk bener-bener tapi terima kasih sudah memberikan jalan untuk adik-adik di 2019 itu karena kan itu memulai jadi kayak menjadi bukan seledet dan jadi fokus dari ini asum karo kalau diganyar kan secara tidak langsung sudah terbiasa ya di kabupaten lain supaya tergiri lagi bener sekarang harapan kita di jejak pendapat gitu nih untuk mensupport kebupaten-kebupaten lain pokoknya doa kita pangsiodo ada barong yang nih di pkb sebenarnya ya terlepas dari juara dan tidak siap saya dan beli kacutnya nggak fokus kesana yang penting kalian bisa memberi warna benar masalah juara itu biarkan juri yang menentukan dan kalian bisa memberi warna yang berbeda-beda dari semak mesin-mesin kabupaten itu ya di pet manipu aneh saya begitu mapang barong nah anu dianyaru bakat dot ngebit yang jembrano ada misalkan ngidang ditunuh oleh iya jembrano ada lokal jenis kini lho ternyata kan ada tuh seperti itu bukan semata-mata harus kalian nam tarong moditu oke sih memang ada pertarung tapi rapat dari sini pang bedot depo warna-warna komposisi itu wajar wajar pemenangnya kalian yang punya masing-masing siap betul sekali gitu siming kalau nah kayak kenapa gua kita disini kemarin ngundang Bangli Tabanan Jembrano kemarin Jembrano lagi ke sini gitu nah khususnya di barong juga karena semakannya Jembrano belum-belum bukannya tidak ada belum mungkin belum momennya sama beli yang kalau nantipun udah ada barong ya kita akan ajak diskusi sampai kemarin Bangli tak bilang ini berdua coba pokoknya kasih warna Bangli apa sih kayak tebak-tapal lah coba tunjukkan itu ya dia bukannya menggurui Omro Bukannya menggurui Bukan sekedar masuk mengganti harus mengganti lokal jenis itu banyak mungkin sementara-mentara kaya Komin tanpa guru seperti dibilang tadi ya ya bisa mengembangkan ini nanti berapa tahun ke belak kedepannya nih dia akan menjadi Oh komin penemunya gitu ya 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 komin pionirnya pionirnya gitu keren kalau harapan harapan diang sih memang untuk adik-adik memang besar harapan diang agar tidak sampai putus tradisi terutama dalam bukan hanya dalam barong aja konteksnya dalam sini kan ya agar enggak sampai berhenti karena kan sekarang itu kebanyakan seni itu dipakai lomba kemudian takutnya nanti ada terjecokan jangan sampai seperti itu oke nilainya dulu karena leluhur kita sudah pasti menginginkan kita yang terbaik kan untuk meneruskan atau apalagi bisa membawakan sama Bali untuk ke sampai keluar-keluarnya sudah terima kasih sekali ini berarti yang yang gue notice dari percakapan dekanti Mejubjan benar-benar itu hanya di atas panggung yes panggung harganya leluhur yang ada pesemetonan pesawitraan ya oke oke benar-benar dan sedikit juga kalau dari saya lagi sedikit membedah semua apa yang kita miliki lagi agar kita tahu lebih dalam sampai mendasar Yes di segala bidang di dunia itu aja sih dan coming dan dek muni kemarin dan teman-teman yang ada di Singapadu pada umumnya sudah memberikan istilahnya sebegah galang jalan ya nah jadi tergantungin rasio kelpapeng jalan-nya pokok laut mik apa ke jin bunga-bunga itu tadi mungkin sedikit obrolan ya kalau kalau berbicara seni sama generasi sekarang tuh enggak habis-habisnya karena pengetahuan mereka dan keingintahuan mereka itu mungkin sedikit kita bisa sharing disini dengan coming sakutra betul sekali betul sekali kenapa segitu dulu kalau mau membahasan coming mungkin nanti nanti akan tampil lagi coming di sejak pendapat mungkin berapa ya kita kita masih cepet ya ya Master masih menyesuaikan skedulnya coming juga dianggah panggul mulai-mulai sepertinya terima kasih sekali lagi nih ya ya sama-sama jaga kesehatan ditunggu karya-karya berikutnya dan tetaplah memberikan edukasi terhadap adik-adik dan tolong arahkan adik-adikmu yang berada pada jalurmu apalagi menjadikan inspirasinya kami sendiri agar berada di jalan yang benar dan memiliki mindset yang benar ya dalam berkesennya gitu yes demikian dulu teman-teman tidak sampai jam lebih terima kasih sehat-sehat selalu salam buat keluarga di rumah semoga sehat untuk semua ya itu dulu teman-teman Oh saya wajib aja sini kepadu jeng saya wajib tiang coming seputra sampai ketemu di episode berikutnya rahayu sarang sami